Pembangunan ulang pasar terbesar di kota Cilegon, pasar baru keranggot yang seharusnya dilakukan pada tahun 2023 dan selesai tahun 2024 ini dipastikan gagal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di seberindak kota Cilegon, Andriyanti menjelaskan, gagalnya revitalisasi pasar baru keranggot karena kendala pendanaan, sehingga pihaknya berencana untuk menyerahkan pembangunan ini ke pihak swasta. Selanjutnya, dengan menggunakan skema kerja sama pemanfaatan, bisa memberikan manfaat bagi Pembangunan Cilegon maupun masyarakat, yakni pelayanan akan semakin lebih baik dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Keinginan Pak Wali itu untuk revitalisasi pasar karena kita diinginkan dengan anggaran, anggaran kita yang belum bisa membandingkan revitalisasi pasar, Pak Wali menginginkan kita mau ada di swastikan pasarnya. Tetapi kita sekarang ini sedang melakukan kajian-kajian dulu bagaimana caranya, tahapan untuk mensuastikan pasar, kan. Kemarin saya sudah berkunjung ke, kita setuju di komparatif ke Kabupaten Tangerang, memang ada beberapa proses untuk revitalisasi pasar itu. Andrianti menambahkan selain masalah pendanaan, revitalisasi ini tidak bisa berjalan antara aset yang berada di pasar baru keranggot ini merupakan milik pemerintah pusat, sehingga pihaknya akan berusaha menyelesaikan terlebih dahulu berita acara surah terima ke pemerintah daerah. Meskipun belum bisa dilakukan revitalisasi, namun di seberindah kota Cilegon tetap akan melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa titik seperti Los Basah dan jalan di area pasar. Ali Andri Ibrahim, jurnalis Batan TV dari Cilegon, memberitakan. Terima kasih telah menonton!